Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan kabar baik Menjelang pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris melawan Liverpool Ahli taktik asal Belanda itu mengatakan Luksao dan Jadon Sancho Dapat tersedia untuk laga yang dimainkan di Stadion Anfield Pada hari Minggu 5 Maret 2023 Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Saya pikir kami akan memiliki pemain yang kembali Kemarin Rabu, Luksao tidak bisa tampil Jadi kami berharap dia akan kembali Kata Eric Ten Hag Jadon Sancho sakit Tetapi kami harus menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya Tetapi saya pikir dia juga bisa bermain Tambah manajer yang baru saja memenangkan Trophy Carabao Cup itu Tetapi Anthony Martial masih harus menepi karena masalah pinggul Sementara Christian Eriksen dan Donny van de Beek Harus absen dalam jangka panjang karena cedera pergelangan kaki dan lutut Manchester United akhiri puasa Trophy 6 tahun dengan menangi Carabao Cup Apakah itu jadi inspirasi buat Pep Guardiola bersama Manchester City? Enggak tuh Manchester United dinilai sudah bangkit musim ini Buktinya mereka tidak terkalahkan di kandang sebanyak 19 laga beruntun Apakah kisah MU untuk menginspirasi Pep Guardiola dan Manchester City? Enggak, enggak tuh Jawab Guardiola singkat dan padat Seperti dilasir dari Mirror Guardiola pun tidak menanggapi lebih lanjut pertanyaan itu Awak media yang menanyakannya juga tidak melempar pertanyaan lagi Erik Ten Hag menantang para penggawa Manchester United Untuk tampil sebaik mungkin dan mengambil langkah signifikan Dalam perkembangan mereka dengan mengalahkan Liverpool di Anfield Pelatih yang pernah membawa Ajax ke Anfield pada September 2020 Untuk pertandingan, Liga Champion mengaku terkesan dengan atmosfer stadion Anfield Erik Ten Hag mengaku tidak sabar menghadapi laga tersebut Dan ia memberikan pesan ke para penggawa MU untuk berkorban demi kemenangan Manchester United mengalahkan Liverpool 2-1 di Old Trafford pada bulan Agustus Sebuah hasil yang mengembalikan mereka ke jalur yang benar setelah awal yang kurang baik di bawah asuhan Erik Ten Hag Dan pelatih asal Belanda ini mengatakan bahwa timnya telah mengalami proses yang berbeda Sejak laga itu Tentu saja ini adalah sebuah ujian Tapi kami menghadapi Liverpool dan kami sangat menantikannya Saya tahu para pemain ini sekuat saya Tim saya akan siap untuk pergi dan bertarung pergi dengan percaya diri Tetapi kami tahu itu akan sulit Kami tahu kami harus menderita Kami harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus Tegasnya Legenda Manchester United Gary Neville Memberikan pesan eksplisit bagi Harry Kane Gary Neville menyarankan Harry Kane untuk hengkang dari Tottenham Hotspur musim ini Jika ingin memenangi tropis Pasalnya Harry Kane telah 10 musim bersama Tottenham tanpa memenangkan satu pun gelar Padahal Harry Kane telah memberikan banyak kontribusi bagi Tottenham Hotspur Dengan torehan 268 golnya Ketajaman Harry Kane sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejalah Riliga Inggris Tidak kunjung membuat Tottenham Hotspur juara Harry Kane bahkan sudah tiga kali menyandang top scorer Premier League dengan penampilan impresifnya Gary Neville menilai Harry Kane sudah saatnya menuai hasil dari kerja kerasnya selama ini Dengan meraih tropis Namun melihat kondisi Tottenham Gary Neville lebih menyarankan Harry Kane untuk pindah ke tim yang lebih berpeluang Gary Neville merasa Harry Kane sudah ngebut mendapatkan tropi di musim ini Pasalnya Harry Kane sepertinya sudah kehabisan kesabaran setelah 10 musim dengan mencetak ratusan gol bagi Tottenham Kondisi ini tentu sangat tidak adil bagi Harry Kane Yang punya kontribusi besar di Tottenham Gary Neville merasa peran Harry Kane di Tottenham sudah terlalu besar Sehingga terlalu mengenaskan jika tidak dihadiahi oleh tropi Menurut Gary Neville MU menjadi tim yang paling cocok saat ini bagi Harry Kane Untuk melanjutkan perburuan gelar Back kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold Menyadari bahwa Marcus Rashford akan sulit dihentikan Tetapi ia sangat antusias untuk menghadapi Manchester United Yang sedang dalam kondisi on fire Marcus Rashford tampil luar biasa untuk setan merah yang sedang mangkit musim ini Mencetak 25 gol di era baru di bawah asuhan Eric Ten Hag Bahkan ia telah mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris Berkat catatan mentereng yang diukir oleh Rashford Ia mendapatkan kesempatan bergabung dengan Ruth Van Nistelrooy Eric Antona dan Cristiano Ronaldo Sebagai satu-satunya pemain setan merah yang mencetak gol dalam 6 pertandingan kasta tertinggi secara beruntun Jika cetak gol di akhir pekan ini Akan menjadi tugas Alexander-Arnold untuk menghentikan Marcus Rashford Namun pemain 24 tahun tersebut mengakui bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak bantuan dari rekan setimnya di Liverpool Untuk menyelesaikan tugasnya Alexander-Arnold menyadari tidak mudah mencinakan performer Rashford yang sedang dalam panas Ia kemudian meminta rekan setimnya untuk mewaspadai untuk menghentikannya secara kolektif Wolverhampton mulai mempersiapkan diri jerang aktivitas transfer yang akan datang di musim panas 2023 Salah satu incaranya adalah Harry Maguire Kapten Manchester United itu semakin tampak tidak dibutuhkan di musim ini Tempatnya tergantikan oleh Rafael Varane dan Lissandro Martinez Situasi yang tidak mendukung bagi Harry Maguire di Manchester United jadi celah bagi Wolverhampton Laporan jurnalis Ben Jacobs menyebutkan bahwa ada tawaran dari The Wolves Untuk The Red Devils di musim panas 2023 Untuk menggait Harry Maguire Maguire digadang-gadang jadi sosok yang tepat untuk menggantikan salah satu pemain Wolverhampton Yang kemungkinan pindah di waktu yang sama Ia adalah Max Killman Penampilan Max Killman bersama Wolverhampton telah menarik minat klub besar Liverpool dan Tottenham dikabarkan tertarik untuk mendatangkan backbar usia 25 tahun itu Wolverhampton sadar Dengan situasi yang bakal sulit dicegah tersebut Salah satu persiapan itu adalah dengan berusaha mendekati Harry Maguire Namun demikian Jacobs menjelaskan prioritas Wolverhampton saat ini adalah mencari target yang usianya lebih mudah dari Maguire Baru jika tidak ada yang cocok Maguire lah yang dijadikan target Menurut laporan yang sama Harry Maguire dapat dilatangkan dengan harga yang normal Saat ini harga pasalannya di kisaran angka 30 juta euro Jurgen Klopp menilai laga Liverpool vs Manchester United akan selalu spesial Ia yakin rivalitas panas kedua kubu akan terjadi dalam pertandingan ini Meski kedua tim tidak lagi bersaing untuk berada di urutan teratas Manager Liverpool Jurgen Klopp menilai pertemuan dengan MU masih spesial Ia yakin sejarah rivalitas panjang akan tetap terjaga di laga nanti Duel bertajuk Northwest Derby ini Kerap menjanjikan laga panas dan sengit Hal itu menurut Jurgen Klopp akan kembali tersaji pekan ini Pada saat Liverpool United bukan laga spesial lagi Ada yang salah Izinkan saya mengatakannya seperti ini Lalu seperti Oh Liverpool United apa Itu akan sangat sulit dan sangat menyedihkan karena jelas saya suka sepak bola Saya suka keriuhan yang kami buat Setidaknya di sebagian laga Dan semua hal semacam ini Ujar Klopp Lalu ada Liverpool vs Manchester United Saya ingin melihat itu Harus seperti itu Jika tidak sepak bola tidak akan hidup Orang perlu tahu dan ingin tahu apa yang dilakukan kedua klub Itulah mengapa saya tidak punya masalah dengan mereka secara khusus Tapi ini adalah pertandingan besar Dan selalu menjadi pertandingan besar dalam hidup saya Jika saya diizinkan atau dapat menontonnya di televisi Itu selalu merupakan pertandingan besar Bersyukur itu masih ada jelasnya Manchester United merekrut Wat Weichhorst pada bursa transfer musim dingin 2023 Penyerang asal Belanda itu mengisi lini depan setan merah yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo Sejauh ini penampilan catatan Wat Weichhorst kurang mengesankan Terutama jika dilihat dari statistik Sejauh ini hanya bisa mencetak satu gol dan tiga asis untuk MU Namun perlu diingat juga peran seperti apa yang diberikan Eric Ten Hag kepada Weichhorst Tidak jarang pemain berusia 30 tahun itu dipasang sebagai nomor 10 oleh manajer MU Eric Ten Hag Meski demikian Manchester United seharusnya tidak melulu bergantung pada Weichhorst Mereka harus mendatangkan striker lain yang berkelas dunia Untuk menjadi goal getter baru pada musim panas nanti Oleh karena itu MU bisa mendekati tiga penyerang tersebut di bawah ini Nama pertama Victor Ossim Henn Ossim Henn adalah penyerang yang paling berbahaya di Liga Italia musim ini Penyerang Nigeria itu terlihat sulit sekali dihentikan di dalam kotak penalti Sejauh ini Victor Ossim Henn sudah mencetak 19 gol di Liga Italia bersama Napoli Jumlah gol tersebut membuatnya berdiri nyaman di puncak daftar top skor sementara Akan sangat luar biasa membayangkan ketajaman Ossim Henn Jika ia memperkuat Manchester United Terutama ketika melihat banyaknya pemain kreatif di squad MU saat ini Nama kedua Harry Kane Peluang MU untuk mendapatkan Harry Kane pada musim panas 2023 cukup besar Harry Kane tampaknya sudah mulai gerah berada di Tottenham Sejak menjalani debut di tim senior club tersebut Harry Kane masih belum juga mendapatkan gelar juara Kondisi itu bisa membuatnya ingin hengkang Nama ketiga Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic tidak setajam musim lalu Pada musim ini penyerang asal Serbia itu baru mencetak 10 gol di semua ajang bersama Juventus Dusan Vlahovic tetap dinilai punya potensi besar Terutama jika melihat usia mantan pemain Fiorentina itu yang baru menyentuh angka 23 tahun Kondisi Juventus saat ini sedang tidak ideal Sinyanya tua belum lama ini menerima hukuman pengurangan 15 poin di Liga Italia 2022-2023 Belum lagi mereka juga diterpap masalah internal yang pelik Situasi tidak pasti itu bisa menjadi senjata MU untuk menggoda Vlahovic Meninggalkan Turin pada musim panas 2023 Liverpool akan menjamu Manchester United di Anfield pada pekan ke-26 Liga Inggris 2022-2023 Pertandingan Liga Inggris antara Liverpool vs MU ini dijadwalkan pada Minggu 5 Maret 2023 Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Liverpool sepertinya bakal sulit menang walau main di kandang sendiri Pasalnya sang rival saat ini berada di atas angin Manchester United tidak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di semua ajang Mereka bahkan selalu menang dalam 4 yang teraktual Itu termasuk kesuksesan menyingkirkan Barcelona di fly-off babak gugur Liga Eropa Dan menjuarai Carabao Cup Terakhir MU menumbangkan West Ham United di putaran ke-5 Piala FA Pada pekan ketiga lalu MU menundukkan Liverpool di Old Trafford Lewat gol-gol Jadon Sancho dan Marcus Rashford Yang cuma bisa dibalas sekali oleh Mohamed Salah Ganti bertandang ke Anfield nanti Bisakah MU mengulanginya lagi? Terima kasih telah menonton!